Intro Diserang terus? Kali ini Pigai disindir Putri Papua Ditulis oleh Sardi Disneywar.com Cuitan Natalius Pigai yang menyerang Ganjar dan Jokowi terus menuai kritikan dan hujatan, bertubi-tubi Natalius mendapatkan serangan balik yang lebih pedas dari beberapa tokoh maupun netizen, kritikan lain datang dari seorang Putri Papua yang juga merupakan model asal Papua Barat, Olfah Bwifar Alhamid Olfah Bwifar Alhamid menyampaikan protes atas unggahan Natalius Pigai itu karena selama ini dirinya gigih mengkamanyakan soal anti-rasisme dan anti-diskriminasi Bapak ada dendam apa sebenarnya? Pak Ed Jokowi dan Ed Pak Ganjar underscore Pranowo sedang berupaya menjaga keamanan dan ketertiban PON 20 Papua dan sedang menikmati indahnya PON 20 Papua kata Olfah Terus Anda sebagai apa? Malah buat kalimat provokatif begini Terus, ham mana yang Anda teriakan selama ini juga Anda saja masih rasis dan diskriminatif? Katanya lagi Olfah menyesalkan sikap Natalius Pigai yang dinilainya akan membuat perjuangan melawan rasisme dan diskriminasi menjadi sia-sia bagaimana bisa perjuangan saya dan kawan-kawan yang lain untuk berhenti rasisme dan diskriminasi di negara ini diterima oleh masyarakat jika orang Papuanya sendiri apalagi sosok ternama seperti Anda berasikap rasis dan diskriminatif ayolah Pak lebih bijaksana lagi katanya bahkan seorang netizen memberikan tanggapan yang sangat menohok terhadap Pigai yang mendesaknya agar membuat klarifikasi atas pernyataannya Elu bilang 58 tahun Papua dirampok sedangkan Pak Jokowi dan Pak Ganjar itu menjabat 10 tahun aja belum ada tepatnya hampir 8 tahun Pak Jokowi mengembalikan aset Freeport dan saham terbesar sekarang dimiliki oleh Indonesia dulu berapa persen gak perlu gue sebutin yang pasti Elu lebih paham selama Jokowi menjadi presiden Papua dan Irian Jaya dirombak dan dibangun oleh presiden Jokowi tapi Elu tetap nyalahin beliau 50 tahun yang lalu bilang dirampok oleh siapa kalau Jokowi selama 8 tahun ini justru membangun Papua Pigai, bacot lo kalau mau provokasi pakai otak data sama fakta bertolak belakang menyinyiran Elu noh, lihat mama-mama Papua aja jauh lebih baik daripada Elu lebih menghormati Pak Ganjar dibandingkan Elu tulis nanti di media sosial heran saja Freeport diserahkan pengelolanya ke asing itu salah siapa kalau memang mau disalahkan Soeharto kan? kenapa Pigai ributnya ke Jokowi? fans fanatik Soeharto salah alamat Pak Jokowi yang banyak menyelamatkan asat negara kalau dibilang ngerampok baru bangun tidur atau masih halusinasi hitung aja Freeport dan beberapa blok migas yang diambil alih kembali pengelolaannya ini tindakan yang sangat hebat dan bernyali mengambil alih itu tidak gampang loh pastinya sedikit banyak negara asing bakal tidak senang tapi Jokowi bernyali besar dan nyali itulah yang tidak dimiliki oleh presiden sebelumnya entah karena memang penakut dan main aman atau memang antek-anteknya terkait Ganjar ini lebih lucu lagi Ganjar malah hanya mengurusi wilayah Jawa Tengah tapi dipaksa terseret dalam isu Papua Pigai benar-benar terlalu bernafsu sehingga kelihatan konyol pada minggu kemarin sejumlah aktivis mahasiswa kelompok Cipayung Papua mendadak mendatangi hotel tempat menginap Ganjar Pranowo di Jayapura para aktivis mahasiswa dari GMNI, PMII, PMKRI, HMI, GMKI dan BEM Universitas Jendrawasi itu menyampaikan bahwa Papua dan Jawa Tengah adalah bersaudara Ganjar yang sedang serapan pagi di restoran hotel menemui para mahasiswa mereka terlibat percakapan selama 2 jam lebih berbagi cerita serta pengalaman Ketua GMNI Jayapura, Ricky Bofra mengatakan sengaja menemui Ganjar untuk diskusi menurutnya Ganjar adalah salah satu pemimpin yang disukai karena dekat dengan rakyat dan berprestasi tidak hanya membangun jateng Ganjar dinilainya banyak menginspirasi para pemuda di seantiru negeri ketika beliau datang ke sini ini momentum bagi kami berjumpa dan sharing ide masukan dan gegasan dari beliau pada kami untuk membangun Jayapura ini katanya jadi, apalagi yang mau diributkan Pigai tokoh talaku yang sedang cari perhatian agar diperhatikan benar kata salah satu orang yang menyebut Pigai ini patualang politik yang tidak berguna hanya bikin bising dan riuh dunia politik bagaimana menurut Anda?